Intro Jadi Bang Andi Membeli emas itu kan disebut sebagai Sarana menabung tadi kan Terus tapi juga ada Yang menyebutkan sebagai investasi Bener Jadi mana nih Bang sebenarnya yang lebih Tepat untuk kita ambil Investasi atau nabung Kalau dibilang lebih sangat tepat Ya saya bilang nabung Karena emas ini Kalau memang untuk investasi Itu tidak bisa jangka pendek Gak bisa Karena beda sama misalkan kita pengen cepat Pengen cepat Pengen cepat Menambah atau pengen cepat Berhasil dari Investasi emas kayaknya jarang Karena apa emas ini bukan Untuk jangka pendek Emas ini ketika kita ingin investasi Emas itu minimal Kita itu harus siap Stand by 5 tahun Menengah Itu paling menengah 5 tahun Paling cepat ya Kalau saran saya Tapi ada juga beberapa pengalaman saya Di 2 tahun terakhir Waktu saat pandemi itu 2020 mulai pandemi Itu banyak beberapa Beberapa nasabah saya Mengalihkan dana yang dia simpan Di salah satu perbankan Ditarik Terus dibelikan emas Belilah tabungan emas Kita kan di bagian itu ada tabungan emas Namanya Nasabah tadi beli emas 100 gram Dulu itu cuma sekitar 86 juta 100 gram itu 86 jutaan Namun ketika terjadi pandemi Terjadi global ekonomi Yang kita tidak bisa menentukan Dari Amerika pun Sudah kewalahan Jadi Seluruh dunia Ya seluruh dunia Global kan Jadi pada saat itu Naiklah harga emas itu Di tahun 2001 itu Sampai 1 juta lebih Wow 1 juta lebih Nah Disitu Orang-orang yang membeli emas tadi itu Sangat bersyukur Kenapa? Karena mereka pikir Saya cuma beberapa bulan Dari 6 bulan saja Nabung emas 100 gram Itu sudah kelihatan hasilnya Sampai 20 jutaan Sampai 14 jutaan Belum sampai setahun Nah tetapi kan emas ini Saya bilang Emas ini juga tidak bisa Selamanya Bakal naik Kadang ada emasannya ketika dia turun Turun Kita juga tidak menjanjikan kepada orang Kan emas ini bakal naik terus Enggak juga Kadang ada ketika tahun itu Dia mulai turun dikit Tapi rata-rata Setiap tahun itu naik Gitu Itu berapa persen sih mas Setiap tahunnya naik Kita tidak bisa prediksi juga Tergantung rupus rupiah Tergantung dolar Tergantung ekonomi global Ada yang misalkan 10% Ada Yang pada tahun 2012 Yang tadi saya sampaikan Pada tahun 2010 Yang tinggi itu Pada tahun 2010 Sampai 2011 itu Naiknya sampai 20-30% Dari harganya Nah itu kan Kalau misalkan 1 juta Naiknya 20% Berarti 200 ribu Iya Nah kalau sekarang ini kan Harga Antam Harga mas logam mulia ya Khususnya Itu di sekisaran Kalau merk Antam itu 1 juta 86 ribu 1 juta Per gramnya Ya betul Beda sama harga buybacknya Tapi kalau saran saya Daripada misalkan Kita punya emas nih Ya punya emas Kita pengen punya Misalkan ada pertanyaan Punya 10 gram nih pak Tapi saya cuma butuh duit 2 jutaan nih Iya Kenapa harus dijual gitu loh 10 gram tadi gitu loh Harusnya kita titip aja Di pegadaian gitu ya Wah Di pegadaian Di gadaian dulu ya kan Dengan cewek modal yang Sangat rendah Kenapa pegadaian ini Juga diminati ibu-ibu Ya karena Itu tadi tempat Nimpannya emas-emas Yang kita gak tau nih Emas ini kadang kan punya Kesan dan kenangan-kenangan sendiri nih Entah itu diberi mantan gitu ya Kita kan gak tau nih Diberi mantan Atau diberi suami Ayang kalau dijual Iya bener gak ya Kalau dijual nanti Ketiba mau tau mantannya emosi Minta balikin lagi Mana barangnya Nah itu bingung lah gitu Gawat gitu Gawat kali Iya bingung lagi Memang bisa aja bang lagi nih Karena nanya ke Daripada dijual kan sayang Iya bener Karena kan biasanya Cuma butuh Saya cuma butuh 2 juta nih Untuk beli ini Keperluan anak Misalkan seperti itu Makanya biasanya juga Rata-rata ibu-ibu yang datang Ke tempat kita itu Gadai Barangnya berlebih pasti Contoh misalkan 30 gram Kenapa bu Cuma ngambil misalkan 10 juta Ya gimana pak Cuma ini ada barangnya Yang lain gak bisa Kalau mas Joko gak bisa kan pak Ya gak mas Joko ya gak bisa Mas Joko gak bisa Gini 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 Gini